Perusakannya error, tidak bisa nge-print, lampu bergerdi bersamaan. Ini kendala awalnya teman-teman ini printer sedang jalan. Setiap kali dinyalakan selalu melakukan head cleaning. Setelah selesai cleaning, lampu bergerdi bersamaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Center Print Cirebon. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer Epson L3210. Perusakannya error, tidak bisa nge-print, lampu bergerdi bersamaan. Ini kendala awalnya teman-teman ini printer sedang jalan. Setiap kali dinyalakan selalu melakukan head cleaning. Jadi tinta itu cepat habis. Nanti setelah selesai head cleaning, langsung error lampu bergerdi bersamaan lampu power, lampu indikator tindak dan kotas bergerdi bersamaan atau berbarengan. Kemudian setelah kita matikan, dinyalakan lagi seperti ini lagi. Nanti kita tunggu printernya sampai selesai. Memang agak lama, jadi tindanya cepat habis di samping error. Karena selalu bisa dimatikan, dinyalakan lagi head cleaning. Kita bisa lihat di sekitar dalam printernya, ini tidak ada benda yang masuk, ada yang bikin macet. Nanti kita cek, setelah selesai kita cek kondisi dalamnya. Nah seperti ini teman-teman, ini setelah selesai. Setelah selesai cleaning, lampu bergerdi bersamaan seperti ini. Nah nanti untuk kerusakan seperti ini memang kemungkinan terbesar dari bagian mekanik printernya. Bisa dari seperti di sini, encoder bulat, atau ada benda yang masuk, dan bisa dari sistem pompanya juga teman-teman. Ini biasanya kalau di saat dinyalakan terus cleaning ulang lagi, berarti macetnya itu sistemnya belum selesai, belum selesai, belum selesai, selesai, sudah error, nanti otomatis bisa dinyalakan lagi, printer ini akan minta, akan error lagi nanti di cleaning ulang. Nanti setelah ini kemungkinan akan proses cleaning lagi, nanti kita matikan aja printernya. Nanti kita langsung di cek, untuk mengatasi printer seperti ini, kita harus perhatikan bisa printer dinyalakan, apa ada gerakan-gerakan yang memang agak macet, atau suara-suara mekaniknya juga berpengaruh. Nah di sini biasanya di saat posisi head case ini seperti tadi, terus di sini berhenti, headnya berhenti terus berketit bersamaan, kemungkinan dari kabel sensornya yang ini teman-teman. Nah ini juga suaranya kayak agak kasar, sudah gerakan rollernya itu sudah nggak halus, nanti bisa kita cek dari mkator bulatnya ada sistem bombanya, teman-teman. Ini sudah mati, kita cabut. Nah untuk mengambil ini ke atas, naik, kita buka di sisi sebelah kirinya, ini kita ambil dulu belakang di sini, mulut muganya tinggal diangkat, terus di pingganin. Ini diangkat juga buat ngantinya. kita lihat, ini enkoder bulatnya, di sini juga berpengaruh untuk gerakan roller, karena kalau ini kelihatan agak kotor di sininya, kayak seolah-olah gores. ini biasanya pengaruh kegerakan yang tidak halus, yang krok-krok-krok seperti itu, teman-teman. Atau yang hasilnya loncat, bisa dari ini biasanya kena tindak. Kalau ini posisinya bersih, tapi memang agak agak apa, kayak ada bekas kesekan, nanti kita bersihkan. Nah kita bersihkan, untuk bersihkannya bisa fisu dibasahin, pakai air biasa, tapi jangan terlalu ditekan, teman-teman. Atau pakai alkohol, bisa. Ini juga bisa karena kotor, teman-teman. nanti setelah ini di cek, kita juga perlu mengecek di bagian lain. Biasanya ada yang masuk, atau dari tray-nya juga bisa pengaruh. ini dapat terai, bisa dari macet dari sininya, sering ini agak menggeser, atau kalau dari ini gear, di dalam ada gear ASF, biasanya rontok, tapi kalau rontok itu buat nariknya, agak susah. Kita ketengahkan ini dulu, dari head-nya. untuk mengetengahkan head carriage unit ini, kita gak bisa langsung, kita dipojokkan ke kanan, kemudian gear yang tadi, gear yang tadi ada, hand-patter bulatnya, kita kedepanin. Kita kembali bisa ini, kegeser. Ini teman-teman, bisa juga ini dari bagian pencetot head-nya, biasanya ada yang masuk juga, kertas atau apa yang menutupkan dari print head-nya. Biasanya kalau di head cleaning, berkali-kali tidak bisa, atau hasil yang campur, biasanya ada yang menutup, separoh atau sebagian, di, di bagian sini teman-teman, buat pencetot head-nya. Ini aman semua, keletannya. Kalau lihat, dari posisi printer sih, memang kayak, gak ada gerakan yang sampai macet atau apa, tapi memang, di sini biasanya tuh, ini posisi kabel, nyaturan keletannya normal. Ini hand-kabel panjang juga, bisa bikin macet, kalau kotor, biasanya, kanan-kirinya tuh, gerakan head-nya gak stabil. Nah, untuk bisa juga, ini nanti, di dry-nya di lumasin, tapi bisa pakai semprotan. Bisa pakai semprotan, atau grease. kris yang buat plastik di sini, di sini. Posisi yang gak pas, nanti kita coba lagi. Jadi kurang lebihnya, seperti ini, lupa mecekannya. Seperti ini. ini biasanya di awal, nyalakan langsung head-cleaning, seperti ini, teman-teman. Biasanya lama. Kalau normal, biasanya walaupun, gak dinyalakan lama, biasanya baru di cleaning, tapi tidak selama ini. Sebentar. Ini head-cleaningnya, selalu pas lagi nge-print, berhenti macet, baru, baru cleaning lama, sama seperti awal di awal video. Kita sambil skip videonya, tunggu sampai head-cleaning selesai. ini masih proses cleaning. Nah, ini masih, sedang proses, lampu power berkedip, nanti kita tunggu. Kita tunggu, biasanya kalau udah berhenti, lampu, lampu power, tinta, dan keras ini, masih berkedip, berarti belum normal, teman-teman. tapi kalau, pas dinyalakan, gak ada suara, kutuk-kutuk, seperti itu, yang tadi agak keras itu, sudah gak ada, sudah, sudah halus suaranya sih. Kita tunggu, ini lampunya masih berkedip. Ini udah, sudah selesai, sudah membaca, dan ini sudah gak berkedip, teman-teman. Lampu, indikator, tinta, dan kerasnya, sudah gak berkedip. Lampu power sudah diam, sign by. Nah, seperti ini. Nanti kita coba, untuk potok kopi. untuk hasil masih, masih bagus. Ini potok kopi dan kopi. Nanti kita coba, potok kopi warna. Biasanya, kalau di saat, foto kopi, bisa foto kopi ini, error, sering error, kemungkinan bisa, dari selenornya, selenor unitnya juga. Ini sudah normal, kemungkinan, potok kopi warna, sedang berlangsung. Jangan lupa, bagi teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa, klik like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.